Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi sebuah kisah yang sangat membanggakan karena menjadi sejarah tonggak berdirinya kejayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Umir Osidah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah menyebarkan agama Islam di Madinah. Kalian tahu apa yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Padahal jarak antara Mekah dan Madinah sangat jauh dan perjalanan yang ditempuh sangat berat dan melahkan karena Nabi Muhammad SAW harus menempuh perjalanan sejauh 320 km selama 8 hari dengan berjalan kaki. Faktor-faktor yang menjadikan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah antara lain. Yang pertama, karena banyaknya penduduk Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Yang kedua, rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Faktor yang ketiga yang melatar belakangi hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah adalah karena adanya penindasan dari orang kafir kurai terhadap Nabi Muhammad berserta pengikut-pengikutnya. Nah, mari sekarang kita mempelajari bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dimulai pada tanggal 28 safar. Beliau keluar pada malam hari dengan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar Asidik. Karena situasi yang tidak aman, kemudian Nabi bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari kota Mekah. Nabi bersembunyi di Gua Sur. Setelah Nabi bersembunyi di Gua Sur selama tiga hari, kemudian Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan hijrahnya pada tanggal 1 Rabiul Awal. Kemudian pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad tiba di kota Kuba yang kemudian mendirikan sebuah masjid untuk pertama kalinya. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah dan disambut dengan gembira oleh seluruh penduduk kota Madinah yang dikenal dengan kaum Muhajirin. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat selalu berda'wah dengan tanpa mengenal putus asa. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau berda'wah di Madinah. Strategi da'wah Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah antara lain. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW membangun masjid sebagai pusat peribadahan dan da'wah. Strategi da'wah Nabi Muhammad yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW membangun ekonomi kerayatan dengan cara membangun pasar yang berada di dekat masjid. Strategi yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Strategi yang keempat adalah Nabi Muhammad SAW membuat piagama Madinah yang dijadikan sebagai dasar bertoleransi antar umat beragama. Baiklah, demikian tadi pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Untuk lebih jelasnya mengenai materi ini, silakan kalian kunjungi portal Rumah Belajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.